Intro Seperti lagu yang kita nyanyikan tadi kita akan belajar untuk mengasih Tuhan lebih lagi, amin Berapa banyak yang rindu untuk mengasih Tuhan lebih lagi bisa lambekan tangannya, ya amin Kita disini semua rindu mengasih Tuhan lebih lagi, karena itu disini banyak diajarkan, ya mungkin di tempat lain tidak biasa Tapi itu karena kerinduan kita semua untuk mengasih Tuhan lebih lagi, dan tidak gampang ternyata untuk mengasih Tuhan lebih lagi Ya tidak gampang ya, kadang-kadang harus melawan, melawan arus, sehingga seringkali menabrak, menabrak sana dan sini Tapi ya kita rindu semua, kita akan belajar bersama-sama hari ini tentang belajar mengasih Tuhan Saya sengaja kasih judul, saya tambahkan belajar mengasih Tuhan, karena kita belum sempurna ya, kita terus belajar Dan kasih, mengasih Tuhan ini bertumbuh, ya amin Bapak Ibu ya, bertumbuh Tapi yang jelas kalau kita coba kita renungkan, masing-masing pribadi kita merenung, apakah kita hari ini sudah lebih mengasih Tuhan dibanding dulu-dulu Dibanding tahun lalu mungkin, dibanding lima tahun lalu, sepuluh tahun lalu Saya percaya kalau kita semua terus belajar mengasih Tuhan, saya percaya kita bisa berkata, oh ya saya juga sedang belajar Saya rasanya lebih mengasih Tuhan dibanding tahun lalu, lima tahun lalu Amin Dan mungkin kalau ada, waduh kok malah turun ya, rasanya tahun lalu baca alkitabnya lebih rajin Tahun lalu rasanya doanya lebih rajin Mungkin kita, hari ini kita bertekad, oh tahun depan lebih lagi ya Tahun ini, ini masih termasuk awal tahun ya, bulan, kita baru masukin bulan April, masih bulan keempat Masih ada kesempatan untuk kita mengasih Tuhan lebih lagi, amin Kita akan belajar sederhana saja, tiga poin yang saya ingin sampaikan hari ini Yang pertama, ternyata untuk mengasih kita perlu mengasih dengan pengertian yang benar Kasih kepada Tuhan bukan kasih yang buta ya, cinta yang buta Rupanya banyak orang berusaha mengasih Tuhan tapi dengan pengertiannya sendiri Sehingga akhirnya banyak salah kapra ya Coba kita akan buka ya ayatnya Roma 10 ayat 2 Kita coba buka bersama-sama Roma 10 ayat 2 Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Elohim Tetapi tanpa pengertian yang benar Pengertian kita menjadi tidak benar apabila kita ingin mengasih Tuhan dengan pengertian kita sendiri Pengertian kita sendiri Ada orang beranggapan, oh penyenangkan Tuhan itu masalah hati Tidak perlu belajar firman Tuhan dari sumber yang benar Kita tidak perlu kembali ke akar ibrani segala, tidak perlu Yang lalu anak saya yang besar Sempat punya misi untuk temannya Salah satunya tentang Natal waktu itu Dia ingin mengajarkan Natal itu sebenarnya seperti apa sih Jadi minta izin sama saya untuk pergi sama temannya Akhirnya mereka pergi ke satu tempat nongkrong, ngobrol-ngobrol katanya Siang kemudian pulang saya tanya Gimana berhasil Jadi akhirnya ternyata si teman ini masih sulit menerima Dan jawabannya apa? Itu kan masalah hati, Natal tidak apa-apa Yang penting hatinya Jadi pengertiannya sendiri Karena PCW Kita tidak bisa mengasih dengan pengertian kita sendiri Kita mesti dirubah Karena itu bersyukur Kita mesti belajar dari sumber yang benar Bapak Ibu tahu salju ya Ada yang pernah megang salju Ada yang pernah lihat salju Kalau Bapak Ibu ingin belajar salju ya Kita tidak bisa mengalahkan orang eskimo Mungkin ada orang yang disini Mungkin menjelaskan salju itu kayak apa Tapi kita tidak akan bisa mengalahkan orang eskimo Karena kata salju itu dalam bahasa eskimo Itu ada belasan Jadi kita sebut salju itu Tapi mereka bisa menjelaskan spesifik Atau orang Amerika ingin belajar tentang rice Dia tidak bisa seperti kita mengerti Mereka bilang rice Kita bilang oh padi Mereka bilang rice Kita bisa bilang gabah Mereka bilang rice Kita bisa bilang beras Mereka bilang rice Kita bilang apa? Nasi Mereka bilang rice Kita bilang apa? Karak mungkin Tahu karak ya Jadi nasi yang dicemur itu Tidak bisa Kita ingin belajar ibadah yang benar Kita masih belajar kepada sumbernya Kepada orang Ibrani Makanya yang lalu kita Banyak diajar tentang Kujian, penyembahan Bulogi sempat sharing Kujian, penyembahan, menyembah Karena kata-kata kita Misalnya memuji saja Kata memuji itu konsep kita beda dengan mereka Kadang kita pun yang sudah lama Di gereja Kita pikir memuji itu menyanyi Betul ya Kalau lagu cepat itu pujian Kalau lagunya lambat Menyembah ini penyembahan Padahal kata memuji itu banyak sekali Saya pernah Waktu zaman dulu masih belum ada Alkitab digital, elektronik Saya pernah pinjem sama Pak Budi Saya pernah mencari kata yang berhubungan dengan pujian Saya cari satu-satu Karena Pak Budi itu koleksi buku-buku besar Dan saya temukan Istilah memuji itu Ada sekitar 50 lebih Spesifik Memuji bukan hanya menyanyi Kita mengangkat tangan saja Kita bilang kita bersyukur Itu kita apa? Ya ada Memuji Dengan angkat tangan Dan harus menyanyi Ada menyanyi khusus Yang dalam musik namanya zamar Itu kalau kita cek Saya inggrisnya Praise Tadi juga praise Ada saatnya kita diem Tapi hati kita mengagungkan Tuhan Mengakui bahwa Tuhan itu Hidup Tuhan itu sumber kita Segala yang kita butuhkan Itu juga Namanya barah Dan sebagainya Yang lalu kita belajar konsep tentang pujian Sakah Sakah Jadi kita menyembah Memang itu harus di ekspresikan Dengan bersucut Kalau kita gak angkat tangan Kita belum Namanya Ya ada Kalau kita Belum bersucut Kita belum sakah Jadi kita mesti belajar Dari sumber yang benar Bukan dengan pengertian kita sendiri Kita berusaha Kalau kita berusaha menyenangkan Tuhan dengan pengertian sendiri ya Belum tentu Tuhan senang Bisa-bisa Tuhan marah gak? Bisa loh Coba kita buka di 2 Samuel Pasal 6 2 Samuel pasal 6 Ayat yang ke 6 dan 7 Kalau sudah ketemu Saya akan bacakan Bagi kita semua 2 Samuel pasal 6 Ayat 6 dan 7 Ketika mereka sampai Ketempat pengirikan Nahon Maka Uzzah Mengulurkan tangannya Kepada tabut Elohim itu Lalu pemegangnya Karena lembu-lembu itu Terkelincir Ayat 7 Maka bangkitlah Murka Tuhan Yahweh Terhadap Uzzah Lalu Elo membunuh dia disana Karena keteledorannya itu Ia mati disana Dekat tabut Elohim itu Dia pikir Kalau dia menolong Tabut yang mau terkelincir ini Ini Dia lakukan untuk Tuhan Tapi apa akibatnya Tuhan malah marah Dan mati Jadi kita gak bisa Mengasihi Tuhan Dengan pengertian kita sendiri Dan kalau kita cek Nanti Akhirnya Daud Kedua kali berusaha Setelah jeda waktu lama Dia sempat takut Untuk membawa Takut ini kembali Ke Ke Yerusalem Karena Dia Takut akan ini Dan setelah dia belajar Akhirnya dia menemukan cara Ternyata harus digotong Oleh imam-imam Dan bukan Oleh Apa Saab lembul ini Di perjanjian baru juga ada Di lukas pasal 10 misalnya Di lukas pasal 10 Ayat 38 mulai Ini kisah yang terkenal juga Tentang Marta dan Maria Saya akan bacakan lukas 10 ayat 38 Ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya Dalam perjalanan Tibalah ia di sebuah kampung Seorang perempuan yang bernama Marta Menerima dia di rumahnya Perempuan itu Mempunyai seorang saudara yang bernama Maria Maria ini duduk dekat kaki Tuhan Dan terus mendengarkan perkataannya Ayat 40 Sedang Marta sibuk sekali melayani Ia mendekati Tuhan Yesus dan berkata Tuhan tidakkah engkau peduli Bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri Suruhlah dia Membantu aku Ayat 41 Tetapi Tuhan menjawabnya Marta, Marta Engkau khawatir dan menyesahkan diri Dengan banyak perkara Tetapi hanya satu saja yang perlu Maria telah memilih bagian yang terbaik Yang tidak akan diambil daripadanya Bukan berarti kita tidak boleh sibuk melayani ya Tapi mungkin hari itu Bukanku kasus itu Marta berusaha menyenangkan Tuhan dengan sibuk gitu Tapi Tuhan maunya hari itu Mungkin Tuhan mau Marta dan Maria tetap duduk Ya Di terjemahan lain dikatakan Sebetulnya Marta dan Maria juga Waktu itu duduk gitu Tetapi Marta ini tidak konsentrasi Jadi mondar mandir gitu Jadi kadang kita berusaha menyenangkan Tuhan dengan pengertian kita sendiri Kita tidak bisa Bapak Ibu Kita mesti belajar Dan kita perlu dirubah konsep-konsep kita gitu Yang lalu ada juga orang yang menulis Di satu blog itu Dia Mungkin dia merasa menyenangkan Tuhan dengan menulis blog itu Dia berusaha menasihati orang-orang yang memanggil nama Bapak Yahweh Dia bilang intinya adalah itu salah gitu Karena dia bilang apa? Karena di perjajian baru tidak ada nama Yahweh Dia bilang gitu Perjajian baru tidak ada Kenapa orang Kristen memanggil nama Bapak Yahweh? Di perjajian baru tidak ada Karena menurut saya orang ini tidak mengerti gitu Di perjajian baru ini banyak sekali nama Bapak Yahweh Kenapa tidak ditulis? Karena hanya masalah terjemahan saja Di perjajian baru ada banyak kutipan-kutipan Ayatnya ada di perjajian lama Kalau kita konsisten ditulis dengan bahasa aslinya Dan teks aslinya Banyak sekali kita bisa temukan Di perjajian baru ini nama dari Bapak kita Amen Jadi orang berusaha mengasih Tuhan Tapi dengan pengertiannya sendiri yang tidak dirubah Tidak bisa Bapak Ibu Saya juga mendengarkan satu orang yang mengutip tentang makanan itu Makanan itu Dia bilang gini Hati-hati dengan makanan Makanan itu natural Natural makanan itu Tapi dia bilang Tetapi kalau makanan itu sudah Sudah bersentuhan dengan firman Tuhan Ada firman Tuhan di dalam makanan itu Bisa-bisa kita Salah gitu Kita melanggar Contohnya apa? Adam Hawa gitu Itu kan makanan gitu Tapi ketika Tuhan bilang jangan makan ini Jangan makan buah ini Dan dimakan Akhirnya apa? Jatuh dalam dosa Jadi ada banyak hal kita perlu belajar Kita bersyukur disini Kita belajar tentang hari raya Hari raya Tuhan itu punya schedule Punya mau Tuhan itu Tuhan itu punya selera Tuhan punya selera Kita juga punya selera Jangan kita anggap Kalau menurut kita baik itu Tuhan juga baik Jangan anggap kalau buat kita ini seneng itu Tuhan juga seneng Belum tentu loh Apa yang menyenangkan kita Belum tentu Menyenangkan Tuhan Kita harus ngikut gitu Jadi kita Makanya disini kita belajar banyak hal Kita bersyukur disini Jadi Pengertian kita Mesti banyak diubah Amen Ya kita lanjutkan yang kedua Mengasih tanpa polusi Ada banyak yang ingin Mengotori Kasih kita Sehingga gak bisa murni Ada banyak Dan Setan tentu bekerja luar biasa Mereka ingin Membuat polusi Dalam kasih kita Coba kita Baca di dalam Satu Yohanes Pasal 5 Ayat 21 Satu Yohanes Pasal 5 Ayat 21 Saya akan bacakan Satu Yohanes 5 Ayat 21 Anak-anakku Waspadalah Terhadap segala Berhala Jadi ada banyak sekali Berhala Di sekitar kita Sehingga Rasul Yohanes berkata Waspadalah Artinya Hati-hati Perhatikan Baik-baik Waspadalah itu Berjaga-jaga Waspadalah Baik-baik Lihat Sekitar kita Yang lalu Sempat Kita dibahas Ya oleh Pak Indro Tentang Bahwa Kita orang percaya Harus menjauhkan diri Dari makanan Yang Telah di Persembahkan Kepada berhala Jadi Makanannya Yang dipersembahkan Kepada berhala Tetapi Kemudian Pak Indro juga Menyingkung bahwa Selnya Tidak ada makanan Tapi juga Ada percabulan Dan lain-lain itu Hubungannya dengan Persembahan Kepada berhala Tetapi Rupanya Menurut saya juga Bukan hanya makanan Tapi Banyak sekali Hal-hal yang Telah dipersembahkan Kepada berhala Dan kalau Makanan itu Kita gak boleh Apakah yang lain juga Boleh Bagaimana dengan Hari Raya Apakah ada Hari Raya Yang dipersembahkan Untuk berhala Yang kita juga Anggap itu Oh gak apa-apa Yang lalu Pak Loki Berapa Minggu yang lalu Berkata Ada Hal yang kita Gak apa-apa itu Siapa tahu Tuhan 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 yang Anggap apa-apa Kita anggap Gak apa-apa Hari Raya Ada gak dipersembahkan Berhala Banyak Bagaimana dengan Olahraga Ada gak Olahraga-olahraga Yang dipersembahkan Kepada berhala Banyak Apalagi Kalau sudah menyangkut Ilmu-ilmu Lagu Waduh Lagu banyak sekali Saya Banyak belajar Tentang lagu Kalau saya Mau setelkan Bisa Tapi nanti Mungkin ada banyak Yang gak sejahtera Lagu-lagu ini Coba kita buka Buka di Keluaran 32 Keluaran pasal 32 Yaitu 17 Keluaran pasal 32 Yaitu 17 Mulai Dan ayat 18 Dan 19 Saya akan baca Untuk kita semua Keluaran 32 Yaitu 17 Ketika Yeshua Mendengar Suara bangsa Itu bersorak Berkatalah Ia kepada Musa Ada bunyi Suara kemenang Peperangan Kedengaran di Perkeman Ayat 18 Tapi jawab Musa Bukan bunyi Nyanyian kemenangan Bukan bunyi Nyanyian kekalahan Bunyi orang Yang menyanyi Berbalas-balasan Itulah yang Kudengar Dan ketika Ia dekat Keperkeman itu Dan melihat Anak lembu Dan melihat Orang menari-nari Maka bangkitlah Amarah Musa Dilemparkannya lah Kedua loh itu Dari tangannya Dan dipecahkannya Pada kaki gunung itu Kalau kita berikan Disitu ada Tarian Mungkin juga ada Musik Ada nyanyian Nyanyian Macem apa ini Yang untuk Ketika mereka Sedang Membuat Ilah Yaitu Lembu Anak lembu Emas Apakah ini Nyanyian yang Dinyanyikan oleh Musa Waktu menyeberang Laut Teberoh Pasti bukan Ini nyanyian yang Dipersembahkan Dicemarkan Oleh berhala Nyanyian yang Seperti ini Jadi Ada banyak Nyanyian Nyanyian Seperti ini Kita juga bisa Cek itu Waktu Sadrah Meshah Beniku Mereka juga Memakai musik Ada Jenis-jenis musik Yang di Persembah Dicemarkan Oleh berhala Dan saya juga Terus Berdoa Saya terus bertanya-tanya Tuhan Karena Berapa waktunya lalu Ibu Luki Pernah memberi saya Ayat Bahwa kita Ayatnya itu Bicara tentang kita Seharusnya Menyembah Dengan cara Tuhan Ibu Luki Dimastro 183 Kalau gak salah Dan saya terus berdoa Apakah kita bisa Menyembah Tuhan Dengan berbagai cara Dengan cara-cara Karena musik ini Kita tahu ya Lucifer itu Setan itu Salah satunya adalah Pemimpin penyembahan Di surga sebelumnya Dan ketika dia jatuh Dia bawa musiknya Tetapi Tetapi Menurut saya Musik yang dibawa itu Sudah Cacat Jadi ada yang bilang Itu kan Lucifer Bawa musik Kemudian Jadi semua musik Yang di dunia ini kan Dari Tuhan Dia bilang gitu Menurut saya enggak Karena ketika dia jatuh Itu musiknya juga Ikut cacat Jadi musiknya Sudah tidak Sempurna Seperti sebelumnya Waktu di surga Wujudnya aja Sudah enggak Seperti dulu lagi Wujud aslinya Setan ini apa Ngeri kan Monster Dia hanya bisa Menjadi seperti Malaikat terang Kalau menyamar Dengan musiknya bagaimana Musiknya juga cacat Jadi ada banyak Saya terus mempelajari Musik-musik ini Karena Karena Cenderung Tendensinya Jadi saya juga ikut Musik-musik Ada di Berita di luar Makanya pelan-pelan Kami teman-teman Juga terus Sering Sharing-sharing Saya juga pernah Sharing dengan Pak Loki Dengan Ivan Saya pernah Sharing-sharing juga Karena Kita pengen Mengasih Tuhan Tanpa polusi Amen Kita pengen Mengasih Tuhan Tanpa polusi Bagaimana dengan Mainan Game-game Apakah ada Game yang Dicemarkan oleh Berhala Saya percaya Banyak sekali Mainan-mainan Banyak sekali Misalnya waktu kecil Mainan Jelangkung Misalnya Itu kan Mainan yang Dipersembahkan kepada Berhala Dicemarkan oleh Berhala Bagaimana dengan Film-film Ada gak Film-film Dicemarkan kepada Berhala Banyak Hobi-hobi kita Hati-hati Karena itu Kita masih cek Sampai ke akar-akarnya Di Roma Pasal 11 16b itu Dikatakan Jika lo akar kudus Maka cabang-cabangnya Juga kudus Jadi cek Dari mana akarnya itu Kita Pelajari sejarahnya Historinya Jangan asal Ambil aja Karena orang lain Ambil Kita ambil Orang lain gak apa-apa Ya kita juga gak apa-apa Bukan Sandat kita Bukan Tuhan Dan bukan firman Tuhan Ya jadi Kita masih belajar Mengasih Semakin murni Ya semurni mungkin Kita mesti cek Kita masih uji Jangan sampai kita Merasa Mengasih Tuhan Ternyata itu Pengertian kita sendiri Jangan sampai kita Merasa mengasih Tuhan Gak taunya kita Usung itu Hal yang dicemarkan Oleh berhala Ada satu orang Yang pernah Dibawa ke Neraka Yang dia cerita Salah satu Yang setan Katakan itu Kepada orang-orang Yang masuk neraka Itu apa Menurut Menurut orang ini Ya ini hanya Kesaksian Bapak Ibu Boleh percaya Boleh gak Tapi dia Ngomong gini Karena orang ini Memakai barang-barangku Katanya gitu Jadi setan juga punya Barang-barang loh Hati-hati Lagu-lagu yang kita dengarkan Lagunya siapa itu Barangnya siapa Hari raya yang kita rayakan Harinya siapa itu Jadi hati-hati Yang ketiga Puan yang ketiga Mengasih Dengan kekuatan Kasih Tuhan Kita sudah sering Diajarin Kasih kita ini Terbatas Bapak Ibu Kasih kita ini Terbatas Kita gak bisa Mengasih Tuhan Dengan Konsisten Dengan setia Kita coba Baca ayatnya Satu Yonis Pasal 4 Ya 19 Satu Yonis Pasal 4 Ya 19 Saya akan baca Kita mengasih Karena Elohim Lebih dahulu Mengasih kita Orang-orang yang belum pernah Merasa dikasih oleh Tuhan Berjumpa dengan Tuhan yang adalah kasih Sulit bagi kita Untuk mengasih Makanya kalau kita cek Mengasih ini Agape disana Ya Coba kita baca dengan Satu Korintus Pasal 13 Ayat 4 Kasih yang seperti ini Satu Korintus Pasal 13 Ayat 4 Kasih itu sabar Kasih itu murah hati Ya tidak cemburu Ya tidak memakai diri Tidak sombong Tidak melakukan yang tidak sopan Tidak mencari keuntungan sendiri Tidak pemarah Tidak menyiman kesalahan orang Tidak bersuka cita Karena ketidakadilan Tetapi karena kebenaran Menutupi segala sesuatu Percaya segala sesuatu Mengharapkan segala sesuatu Sabar Menanggung segala sesuatu Kasih Tidak berkesudahan Bahasa Inggrisnya Love never fails Kasih tidak pernah gagal Kasih yang seperti ini Kasih siapa ini Saya percaya Kasih Tuhan Jadi kita mesti Menjaga Hubungan ini Terus nyambung dengan Tuhan Kalau tidak Rasanya tidak kuat Kasih yang Yang kita dapatkan dari Tuhan Makanya di dalam Galatia 5 22 Dikatakan Buah roh Adalah Kasih Jadi kasih yang Hasil Dari roh kudus Buah roh Adalah agape Buah roh adalah agape Buah roh adalah kasih Jadi Kalau kita mengasih Tuhan Dengan kekuatan kita sendiri Kita akan gagal Kita akan Tidak akan langgeng kasih kita Ada banyak Ada kasih Storge Ada kasih Filia Dan sebagainya Murid-murid Pernah mengasih Tuhan Dengan kasih Kasih mereka Selama beberapa tahun Mereka tinggal bersama Tuhan Tetapi begitu Tuhan Ditangkap waktu di Taman Getsmani Apa yang terjadi? Lari semua Tidak ada yang tinggal Bersama Tuhan Kasihnya Tidak kuat Kasihnya Tidak sanggup menghadapi tantangan Tapi begitu mereka dipenuhi Roh kudus Kita lihat banyak kesaksian Kita dengar ada satu buku Huofadis Domin Kisah Petrus yang Waktu mau meninggalkan Yerusalem Karena Yerusalem Menghadapi banyak Aniaya Di tengah jalan Ternyata Dia lihat Tuhan Yerusalem Mau masuk kembali Ke Yerusalem Dan Petrus tanya Huofadis Domin Mau kemana Tuhan Dan Tuhan Yerusalem Berkata Aku mau kembali Di Yerusalem Untuk disalib Akhirnya Petrus Tidak jadi meninggalkan Yerusalem Kasih kita terbatas Kita butuh Kasih Tuhan Makanya disini Ditekankan Ayo Hubungan pribadi Dengan Tuhan Berjumpa Pribadi dengan Tuhan Karena kalau kita Berjumpa dengan Tuhan Kita akan Berani menghadapi tantangan Kita lanjutkan Membaca 2 Korintus Pasal 11 Ayat 23 2 Korintus Pasal 11 Ayat 23 Ini Kisah Bagaimana kasih Tuhan Itu memenuhi Seseorang Dan kemudian Dia berani Menghadapi seperti ini 2 Korintus 11 Ayat 23 Apakah mereka Pelayan Kristus Aku berkata Seperti orang gila Aku lebih lagi Aku lebih banyak Berjerih Lelah Lebih sering Di dalam penjara Didera Di luar batas Kerap kali Dalam bahaya maut Lima kali Aku disesah Orang Yahudi Setiap kali Empat puluh Kurang satu pukulan Tiga kali Aku didera Satu kali Aku dilempari Dengan batu Tiga kali Mengalami karam kapal Sehari semalam Aku terkap Katung-katung Di tengah laut Dalam perjalanan Aku sering Diancam Bahaya banjir Bahaya penyamun Bahaya dari pihak Orang-orang Yahudi Dan dari pihak Orang bukan Yahudi Bahaya di kota Bahaya di padang gurun Bahaya di tengah laut Bahaya dari pihak Saudara-saudara palsu Dan seterusnya Itu kasih yang seperti ini Mengalami Yang seperti ini Kalau Tidak ada kasih Tuhan Tidak akan sanggup Rasul Paulus Menghadapi seperti ini Dan kalau kita baca Di kisah-kisah Rasul Di kisah Paulus itu Dia seringkali ketika Di dalam Kesulitan Dia berjumpa dengan Tuhan Dan Tuhan menguatkan dia Dan dia Mengalami kasih Tuhan Satu kali Waktu Di satu kota Di sana bani anyanya Mungkin Paulus Hampir menyerah Tiba-tiba Tuhan Paulus berjumpa dengan Tuhan Dan Tuhan bilang Bertahan Ada banyak muridku di sini Dan sebagainya Waktu Kapal karam Malaikat Tuhan datang Dan berkata Bertahan Paulus Aku menyertai Kamu Semua akan selamat Dan sebagainya Kita perlu Berjumpa dengan Tuhan Saya percaya Kalau Kalau kita mengasih Dengan kasih kita Kalau enak semua Mungkin kita bertahan Kalau semua enak-enak Semua Jalan baik Usaha Diberkati bisnis Anak-anak Tidak ada yang nakal-nakal Sekolahnya Juara-juara Semua lancar-lancar Mungkin kita masih bisa bertahan Tapi bagaimana kalau Semua Sepertinya Enggak enak Semua Sepertinya Enggak lancar Kita bisa enggak bertahan Mengasih Tuhan Itu masalahnya Makanya kita butuh Kekuatan Kasih Tuhan Kalau enggak Kita enggak akan bertahan Saya dulu pernah kan Cerita Mungkin yang belum dengar Saya pernah Mengajak Saya bersama teman Pergi ke Satu Pantai Di Lumajang sana Di Lumajang Karena disana ada Alumni P3M Kita pergi sana Sama itu Di jembernya Ada satu teman Sedang membuka restoran Jadi kita diundang Untuk makan Mencoba Restoran baru Jadi kita kesana Tapi rupanya Pantai Selatan itu Ombaknya gede Dan pantainya Cekung gini Jadi bukan datar Panjang gini Tapi Sedikit sekali Pasir kelihatan Langsung gini Dalam sekali Jadi ngeri Saya Waktu Anak saya yang besar Pres ini masih umur berapa Masih itu seberapa tahun yang lalu Soalnya kita sudah jaga jarak Jangan sampai kena ombak Karena ombaknya agak Gede-gede Jadi kita sudah jaga jarak Sebetulnya Saya kalau ingat itu Agak miris sampai sekarang Jadi Kita sudah jaga jarak Tapi untung saya pegangi dia Bukan dia yang pegang saya Saya pegangi dia Kita sudah Waktu kita jalan gini Tiba-tiba Ada ombak yang di luar Jangkauan yang saya duga Dua tang besar Dan waktu ombak itu Nyerang kita Menerjang kita Peris itu jatuh Dan untung tangan saya yang Megangi dia Jadi dia masih Enggak Enggak hilang Kalau dia Megangi saya Itu sudah hilang dia Saya ingat itu Miris saya Karena kalau dia Megang saya Pasti dia hilang Tapi untung saya Megang dia Kalau kita Mengasih Tuhan Dengan kasih kita Ombak menerjang kita Hilang kita Tapi kalau Tuhan Dengan kasihnya Memegang kita Badi menerjang Kita masih Bertahan Amen Jadi makanya Ada hubungan Badi dengan Tuhan Cari Tuhan Temui Tuhan Sampai kita Kita tahu Dia itu Mengasih kita Dan kasihnya itu Memenuhi kita Kalau kasih Tuhan Memenuhi kita Digarai orang Tidak akan marah Senyum saja Tapi kalau kita Tidak dikasih Penuhi kasih Tuhan Digarai Waduh Muarah Kalau kasih Tuhan Memenuhi kita Disakiti Mentir Orang mau bilang Amat Jalan terus Jadi kita perlu Kasih Tuhan Saya akan akhiri Dengan satu video Di sini ada Satu orang yang Berjumpa Dengan kasih Tuhan Dan kemudian Dia menghadapi Tantangan-tantangan Tapi Kasih Tuhan Membuat dia Luar biasa Kekuatan kasih itu Adalah Api yang Tidak akan Terbakar oleh api Dan Tidak akan Kalah dengan Apapun juga Silahkan Ada satu klip Sebelum kita akhiri Kita akan lihat Bersama-sama Ibu Zabel Jal Abu Zabel Jal Known In the Middle East To hell on earth And Abu Zabel Jal Let me just tell you A few information About the Prosecution system In the Middle East As the people Listening to us Now they have No knowledge About what's happening And First They change your name In the official paper So if your family or any human rights organization ask about you, you do not exist. Really? In the official papers. The officers that they are torturing you, they're always wearing masks. You cannot see their faces. They almost call each other by numbers, not by names. And every day is with different level of torture. So if you stay, day number one, they take this level of torture. If you didn't speak, they take you to higher level. I spent there seven days. For me, like 700 years. Hold that thought. They end up crucifying him. I'm not kidding. Torture would be as bad as it was, or did you not know this? Christians is like a bag of tea. You don't know how strong they are until you throw them in hot water. So I didn't know, but I expected something like that. Okay, each day they got progressively worse. And is it true that they told you what they were going to do the next day? So you would think about it? Yeah. Yeah, basically. It's a mental thing as well as physical. It's a mental warfare, of course. Day number one. They shaved the hair of my head. They put my head in cold and hot water. When I say cold water, it's a frozen water. And when I say hot water, there is smoke coming out of it. And they put your head one minute here, one minute there. After that, they took me back to my cell. They told me, you tell us the name of your friends. I told them, to be honest with you, I didn't take a shower for a long time, and I enjoyed the cold and hot water. You've got chutzpah. That's a Hebrew word, nerve. And I look handsome without hair. And seriously, if you see, I kept the style a little bit. The more that you smile, the more that you show them no fear. They lose their control. Day number two, they carry me. They put me upside down. Half of my body was on the ground. Another half was hanging. They burned me by three cigarettes. They slashed my bag. They bit me by every way possible. And the day number two, the only thing that I can really remember in day number two was the taste and the smell of my blood. They took me back to my cell. They told me, tell us the name of your friends. I told them, no. And they told me, do you know what will be your punishment? When tomorrow, if you didn't tell us, you're tortured tomorrow. I told them, no. They told me that we will eat three dogs to attack you. The three dogs trained to attack human beings, to eat flesh. And they closed the door. If you are in my place, what do you do? And so they opened the door. Day number three, if you are in my place, what do you do? I just prayed to the Lord and I told them, Lord, just take me home. Basically, just, you know, kill me before tomorrow morning. That would have to be a horrible death to have these attack dogs. And I was scared because I was afraid that under heavy torture I can mention the name of my friends. I'm still flesh and blood. Day number three, they opened the door. My cell is dark. The corridor, the light in the corridor is red light. They opened the door. You can see the shadow. The three dogs are getting closer and closer. And you can hear their noise, their voice, their feet. And I went and I sat down in the corner. And I waited for pain and agony. And I covered my face by my own hand. And the dogs get closer and closer and closer. And suddenly, I couldn't hear the noise. I couldn't hear their voices. I took my hand away from my face to see what's happened. The three dogs sitting around me, none of them attacked. Soldiers and officers start to kick the dogs to attack. Yes, of course. You see, these dogs train to listen to their master. But there is no higher master than Jesus Christ. Long story short. They took the set of the three dogs. And I can hear the soldier telling them, maybe they are sick. Bring me another set of three dogs. They bring another set of three dogs. The other set of three dogs sit in the same position. But the middle one took a step forward. And he licked my face. What did the guards think about that? The guards didn't know what's happened. They took the three dogs. They closed the door. All of them, they were talking about America. They didn't know what is a miracle. But they were talking about what is a miracle. And day number four, officer number 27. Big, huge man. Strong man. He came. He opened the door. He told me, listen, I'm not afraid from you. I told him, I know that you're not afraid from me. I'm the one who's supposed to be afraid from you. You're the one that's torturing me. Do you have chutzpah? He told me, listen, I'm here to make with you a deal. I told him, I'm listening. He told me, you tell me the name of your friends, I will release you. Whatever you like, I will give you. You want a big house? I'll give you a big house. You want a brand new car? I'll give you a brand new car. You want beautiful ladies? I'll give you beautiful ladies. Whatever you want, I'll give you. I told him, I like it. I will take the deal. But first, I didn't eat for three days. Go bring me food, and after that, we'll talk together. He told me, whatever you like to eat. I told him, shish kebab. And trust me, shish kebab is much better than McDonald's. But anyway, so he went, he went, he bring the best shish kebab. I sit down, I ate. He told me, now he tell me the name. The guys who work with you. I told him, listen, our group is a big, huge group. Of course. I cannot give you all their names. I cannot remember all of them. But I will give you the name of our leader. You can catch him, and he can tell you exactly the rest of our groups. He told me the leader. I thought that you are the leader. I told him, no, sir, I'm just a servant. He told me, give me the name of your leader. I told him the name of our leader, Jesus Christ. If you can catch him, catch him. Oh, my goodness. Now, he didn't react too well to that. No, he didn't like it. What did he do? Well, officer number 27, he punished me two punishments. The first punishment that he slapped my face. And he was a strong, big man. I hit the wall. Officer number 27 didn't know that later on, I would be in your show making fun about it. He didn't know that. He thought that he broke my spirit, but he was wrong. Later on, they took me. My second punishment is the reason that I don't sleep in the night until now. I had my nightmares. What happened? They took me to another dark room, and they had a piece of wood and cross-shade. They took off my clothes, and they cross-fied me for two days and a half. Not nailed. No nailed. You were tied. You tied your hand, your neck, your waist, your arms, your feet, your legs. And in the end of the two days and a half, they bring an Egyptian knife, it's called mango, and they make cut to the back of my left shoulder, and they put lemon and salt on the open walls. How much can one human take? And one human with God or without God? That's the question. I'll tell you what. Hold that thought. We'll be right back because they could not break him. And what do you think about these attack dogs not attacking him? Sounds like Daniel in the lion's den. I don't know about you, but how can a human take what he went through? So they did succeed. They didn't break him, but they sure broke his body. And they take him to a hospital, if you could call it such a thing as a hospital. And he is so thirsty. They don't expect him to ever walk out of that hospital alive. He's so thirsty. What happened, Majid? And I slept thirsty in this night, and the Lord came to me in vision, and he gave me water in his hand. And he told me, if you drink my water, why do you need any other water? And I drink from the river, basically, of his hand. And next day, I will start to move my hands. And a week later, I start to move my arms. I start to move my body. And I was healed completely to the picture that you see. That's why I was a person who had a meeting with God. I love God. It was amazing. He had a tantangannya seperti itu di Mesir. Di Mesir. Jadi dia berani. Saya percaya kenapa dia tidak dimakan anjing tadi. Menurut saya kalau anjingnya makan benar mungkin dia mati. Jadi karena itu sengaja Tuhan supaya mulut-mulut anjing itu dikunci. Dan jadi cina dengan dia. Dan kalau Bapak Ibu cari di Youtube ya, sekarang dia pelayanan. Di mana-mana Majid El Shafi ini. Jadi mari kita belajar mengasih Tuhan lebih lagi. Yang pertama, belajar mengasih Tuhan bukan dengan pengertian kita sendiri. Belajar mengasih dengan pengertian yang benar. Yang kita sering diajarkan di sini ya. Kemudian kedua, belajar mengasih tanpa polusi. Tanpa polusi. Ini juga diajarkan banyak. Bagaimana kita mengasih tanpa polusi. Dan yang ketiga, mari jaga hubungan kita dengan Tuhan. Sumber kasih itu. Supaya kita bisa mengasih bukan dengan kekuatan kita. Tapi dengan kekuatan Tuhan. Amin. selamat menikmati